Susi Puji Astuti sebut sudah bayar sewa maskapai ke pemerintah Kaltara, tapi pesawatnya tetap diusir. Pemilik maskapai Susi Air, Susi Puji Astuti menanggapi video puluhan anggota SELOPP yang memaksa mengeluarkan tiga unit pesawatnya yang sedang dalam proses perbaikan di hangar. Dikutip dari Warta Ekonomi, dalam twitternya ia menegaskan telah membayar semua kewajiban sewa maskapai Susi Air di hangar Melinau, Kalimantan Utara. Susi Air telah membayar semua kewajiban sewa bulanannya. Tegas Susi dikutip dari akun twitter at Susi Puji Astuti pada Jumat 4 Februari 2022. Susi juga mengaku sudah melunasi denda keterlambatan pembayaran selama pandemi COVID-19 yang nominalnya Rp60 juta. Termasuk denda yang dikenakan Rp60 juta pada saat COVID-19 ada keterlambatan. Tandasnya, Susi Puji Astuti di akun twitternya at Susi Puji Astuti mengunggah video berdurasi 31 detik yang memperlihatkan puluhan anggota SELOPP, beseragen comat itu tampak memaksa mengeluarkan tiga unit pesawat UCR yang sedang dalam proses perbaikan di hangar. Mereka tampak mendorong ketiga pesawat itu menuju ke luar hangar dan membiarkan direnumputan. Menanggapi kejadian ini, Susi Puji Astuti menginformasi tentang kejadian pengusiran itu. Dia menerangkan bahwa maskapai Susi R. sudah mengajukan perpanjangan beberapa kali sejak November 2021, tetapi akhirnya ditolak. Susi R. sudah mengajukan perpanjangan beberapa kali sejak November, tapi akhirnya ditolak. Karena apa ditolak, Susi R. tidak tahu. Itu kekuasaan dan mewenang tenda Malinau. Hal yang aneh, karena 10 tahun ini perpanjangan tidak pernah ada masalah. Sudah 10 tahun harus terbang perintis di Kaltara. Jelasnya. Terima kasih.